Intro Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan Ngulik Toys P.E. Kabare Masih Mbae Youtube Kali ini Ngulik Toys akan ngebahas tentang Crossbone Gundam X-Node Full Cloth Yang mana ini baru saja dirilis Pada bulan Juni 2022 Akhir Juni ya tepatnya Dan sekarang Sudah sampai Dan kita akan kupas tuntas Bagaimana Dan apa saja yang Kita dapatkan pada figure Crossbone Gundam X-Node Sekitar setahun Tahun yang lalu 2021 Bandai merilis X3 Dan tahun 2020 Merilis X1 Full Cloth Nah ini kita juga Full Cloth tapi X-nya 0 Yang X1 Full Cloth Yang X1 Full Cloth Namanya X1 jadinya Jadinya gue gak ambil Nah pas begitu Release yang X0 Gue sangat antusias sekali terhadap yang satu ini Oke kita keluarkan ya Dan perlu kalian ketahui bahwa Kalau misalnya ada yang masih bingung tentang Gundam Crossbone ini Ini gak ada filmnya ya guys Jadi ini hanya ada di komik Dan merupakan Kelanjutan dari film Gundam F91 Ya Dibuat dalam versi komik Lalu ya Ceritanya berlanjut Mulai dari Gundam X1 X2 Terus X3 Dan ceritanya X0 ini merupakan produksi Yang sama Waktunya dengan X3 Bahkan ini kabarnya Sempat hilang ya Dan waktu itu Selama 20 tahun Projek Crossbone X0 ini Mengambang di Angkasa Luar angkasa ya Sampai akhirnya Rod Co. Curtis Yang menjadi pilotnya Menemukan dan Kembali meneruskan projek X0 ini Yang ternyata di tempat lain Sedang Produksi Crossbone X3 Oke ini kotaknya Seperti biasa Ada gambar Crossbone X0 nya Yang sedang Apa itu Memegang senjata ya Dan Kita Coba lihat Di belakangnya Nah ini Yang membuat dia Istimewa Daripada X1 Full Clutch Yang mana Yang ini pose Yang di atas ini Jacketnya itu Bisa terangkat Ke atas Ya Kalau kata temen Gue sih Bilangnya Itu seperti Mengangkat rock Perempuan Bisa aja Ya nah ini Kita langsung aja ya Nggak usah Panjang-panjang Kita segera Bongkar Bungkusnya Dan kita keluarkan Isinya Dan segera kita Kulik Sampai Tuntas Oke Ini kita Blisternya Uh Tebel ya Blisternya Ada Satu Dua Tiga Lapis Dan Oke Kita Singkirin Dulu Kotaknya Oke Blister Pertama Kita lihat Apa aja Nah Kalau kita lihat Ini di sebelah Kiri Ini ada Pistol Ada empat buah Dan ini belum pernah ada Di Crossbone Lainnya Dan ini Core Fighter Ini Pistol X0 Dan ini Kayak Shotgun Ada tiga macem Dan ini Macem-macem Pergelangan Tangan Ini Efek Beam Dan ini Blati Ini Pedang Ya ini juga Efek Beam Macem-macem ya Efek beam Dan Ini Rantai Dan ini Kepala Serpan Dan Oke Efek beam Lainnya Ya Kalau kita lihat Ada yang baru Dan ada yang lama Nah ini Lihat warnanya Guys Warnanya Kinclong Dan Apa ya Kalau kena lampu Itu Memantulkan Bias-bias Warna kebiruan Gitu Oke Gue suka Ini Dan ini Ya Bentuknya Sama ya Kayak X1 Full cloth Walaupun Gue gak punya Tapi Gue sering Lihat Dan ini Alas Stand base Ya Standar Dan Kita Langsung aja Buka Crossbone X No Oke Ini dia Oke Sepertinya Baik-baik saja Ini Sepertinya Join Dan ini Adalah Armor untuk Perisai tangan Ini Penyangga Dan ini Tempat Apa ya Wadah Buat Corefighternya Kalau tidak Dipasang Ke Bodi Gundam Oke Kita buka ya Kita bangunkan X0 Dari Hibernasi Oke Wow Warnanya Perak Ya Ups Ini Armor Bahunya Copot Sebentar Gue Pasang Dulu Agak Susah Oh Ini Mekanismenya Beda ya Kalau Di X1 Yang Original Joinnya Itu Bentuknya Kayak Huruf C Nah Kalau Ini Dia Lebih Panjang Ya Kalau Dilihat Detil Detil Warnanya Itu Apa Ya Abu Abu Tapi Ada Kalau Kena Pantulan Cahaya Itu Jadi Biru Dan Sedikit Warna Ungu Dan Skema Warnanya Ini Seperti Kayak Metal Build Trans Arm Ya Jadi Kalau Dilihat Lurus Dengan Pandangan Mata Dia Akan Terlihat Warna Dasar Tapi Kalau Misalnya Kita Mengambil Sudut Pandang Tertentu Berapa Derajat Ke kanan Ke kiri Atau Atas Bawah Warnanya Jadi Sedikit Berubah Apalagi Kalau Ada Cahaya Dia Akan Memantulkan Warna Yang Berbeda Ya Dan Oh Ini Copot Lagi Belum Kencang Kayaknya Armor Bahunya Bisa Dibuka Dan Ada Sirip Disitu Ada Apa Ya Semacam Tulisan Warning Dan Ini Ada Butterfly Join Dan Sepertinya Gue Tidak Akan Bahas Artikulasi Ya Karena Basically Cetakannya Sama Dengan X1 Dan Ini Mulutnya Ya Bisa Kebuka Mama Aku Masuk Youtube Oke Ini Armor Untuk Pergelangan Tangan Masih Sama Ya Sebenarnya Sebenarnya Dengan Yang Seri Sebelumnya Ini Tinggal Kita Tancapin Aja Itu Pasaknya Kedalam Lobang Ya kan Bisa Dilihat kan Warnanya Seperti Abu Abu Tapi Ada Bias Ungunya Ya Ini Ini Bisa Bisa Diartikulasikan Kedepan Seperti Ini Masih Sama Dengan Yang X1 Sebelumnya Dan Ini Sundel Bolong Kita Coba Lihat Interior Dalam Dari Crossbone Ini Merupakan Tempat Pesawat Core Fighter Bersemayam Oke Kita Taruh Dulu Dan Kita Lihat Ini Adalah Core Fighter Bentuknya Sama Dengan Seri Crossbone Sebelum Sebelumnya Juga X2 X3 Dan Ini Ada Ada Pilotnya Men Oke Iya Ada Pilotnya Yang Nyetir Kalau Di X1 Yang Baru-baru Aja Gue Upload Videonya Kayaknya Gak terlalu Kelihatan Pilotnya Ya Catnya Berwarna Perak Terasa Seperti Kayak Metal Dan Masing-masing Bilah Sayapnya Masih Sama Seperti Seri Sebelumnya Juga Direnggangkan Sehingga Membentuk Silang Yang Menjadi Ciri Khas Dari Gandang Crossbone Dan Ini Trasternya Masih Sama Juga Bisa Diluruskan Atau Diputar Ke Belakang Dan Kita Coba Pasang Ini Langsung Gundam Gendam Gendam Crossbone Karena Mekaniknya Sama Terlebih dahulu Moncong Pesawatnya Kita Turunkan Dan putar Ke belakang Terus Kemudian Ini Handle Beam Sabernya Kita Taruh Disini Dengan Patokan Warna Kuning Emas Ada Diluar Terus Ini Kita Naikkan Ke Atas Dan Langsung Kita Pasang Ke Belakang Nah Ini Ada Lobang Khusus Buat Cantolin Masuk Ke Apa Namanya Handle Beam Sabernya Dimasukin Disitu Dan Moncong Pesawatnya Beserta Kokpit Masuk Ke Dalam Lobang Besar Yang Ada Di Belakang Dari Tubuh Gundam Crossbone Hati Hati Oke Sudah Terpasang Oke Aksesorisnya Banyak Dan Ini Akan Coba Gue Jembrengin Supaya Kita Bisa Lihat Nah Ini Dia Yang Dari Blister Pertama Semua Udah Disini Dan Ini Adalah Blister Yang Kedua Adalah Jacket Nya Ini Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Ini Untuk Yang Depan Dan Ini Adalah Kepala Tengkorak Aduh Copot Ini Juga Kepala Tengkorak Untuk Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Dari Bahu Nah Ini 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 Tadi Belum Kita Pasang Dike Dada Crossbone Masih Bolong Ini Kerah Baju Dan Ini Konektor Dan Ini Alas Oke Ya Karena Banyak Halal Yang Sama Disini Maka Gue Akan Menyingkirkan Halal Yang Sama Yang Sudah Pernah Ada Di Gundam Sebelumnya Jadi Tidak Akan Gue Bahas Gue Akan Bahas Yang Baru Baru Keliatan Aja Dan Ini Kepala Yang Mode Statis Juga Nggak Akan Gue Bahas Nah Inilah Konten Yang Dimiliki Oleh Gundam Crossbone X0 Yang Baru Ya Disitu Ada Beam FX Dan Sekumpulan Dari Full Cloth Dan Senjata Pistol Dan Shotgun Oke Kita Akan Satu Satu Pasang Tapi Sebelumnya Kita Pasang Ini Dulu Penutup Dadanya Pasangnya Gampang Itu Ada Slot Di Dada Tinggal Dimasukkan Sejajar Lalu Tekan Ke Belakang Nah Berbeda Dengan Yang X1 Ini Gambar Tengkorak Nonjol Timbul Kalau Yang X1 Original Itu Cuman Logo Oke Ini Pistol Yang Termasuk Konten Baru Di X0 Dan Ini Ada Pack Atau Pasak Agak Susah Ngelor Ini Tapi Nanti Kita Bahas Gue Sendiri Belum Tau Fungsinya Buat Apa Dan Sekarang Gue Akan Pasang Pistol Ke Gundam Crossbone Tinggal Pilih Aja Telapak Tangannya Yang Sesuai Dan Kita Coba Ganti Telapak Tangannya Dengan Yang Sudah Memegang Pistol Untuk Di Tangan Kanan Dan Tangan Kirinya Oke Kiri Kanannya Sudah Memegang Pistol Dan Sisa Duanya Bisa Ditaruh Di Pinggul Sebelah Kanan Atau Kiri Itu Ada Bolongan Ah Gue Ngerti Sekarang Itu Tadi Packnya Bisa Dimasukin Disitu Oke Berikutnya Adalah Butterfly Buster Dan Ini Kembar Ada Dua Dan Identik Ada Dical Bertuliskan Warning Ya Shotgun Tapi Tertulis Namanya Itu adalah Butterfly Buster Dan Ada Pack Di Gagang Shotgun Ya Dan Ini Apa Ya Pengokang Kayak Kalau Mau Ngisi Peluru Dan Ini Bisa Diputer Sehingga Dia Menjadi Mode Pedang Ya Ini Diluruskan Terus Kita Sejajarkan Hati-hati Jangan Sampai Patah Ya Terus Kita Pasang Beam Efeknya Tinggal Dimasukkan Ya Butterfly Busternya Menjadi Mode Pedang Dan Ini Akan Gue Coba Pasang Di Crossbone Dan Inilah Dia Ya Jadi Ada Dua Dia Identik Tapi Ya Dua-duanya Bisa Menjadi Mode Pedang Tapi Yang Untuk Ini Gue Coba Yang Satunya Tidak Dirubah Menjadi Mode Pedang Sehingga Bisa Terlihat Perbedaannya Oke Ada Satgan Satu Lagi Cuman Bentuknya Sedikit Berbeda Namanya Butterfly Buster B Dan Ini Packnya Tidak Digagang Seperti Yang Sebelumnya Dan Ini Juga Bisa Menjadi Mode Pedang Caranya Juga Sama Persis Ya Ditarik Terus Diturunkan Kebawah Terus Diluruskan Gagang Satgan Dan Tinggal Dipasang Efek Beam Yang Khusus Ya Karena Bentuknya Berbeda Otomatis Khusus Ya Sama Persis Jadinya Terlihat Hampir Sama Tapi Beda Sebenarnya Bentuknya Dan Gue Nggak Akan Coba Pasang Ke Gundam Crossbone Karena Ya Sama Dengan Yang Butterfly Buster 2 Sebelumnya Nah Ini Cara Bagaimana Membalikan Dari Mode Pedang Menjadi Mode Senjata Oke Oke Berikutnya Ini Adalah Peacock Sword Atau Pedang Merak Kenapa Dinamaikan Pedang Merak Ya Gue juga Nggak Tau Tapi Mungkin Karena Ini Efek Beam Itu Mekar Seperti Burung Merak Makanya Dinamakan Peacock Sword Cara Memasang Ke Gundam Ya Sama Tinggal Pilih Telapak Tangan Yang Sesuai Dengan Handle Pedang Oke Berikutnya Peacock Sword Ini Bisa Kita Transformasikan Menjadi Bentuknya Seperti Yang Ada Pada Cover Kotak Crossbone Gundam X0 Ya Caranya Itunya Dibuka Terus Kemudian Gagangnya Ditarik Ke Belakang Ups Jangan Sampai Terlalu Jauh Ya Jadinya Copot Ya Cukup Sedikit Saja Sampai Memungkinkan Untuk Gagang Pedangnya Itu Bisa Diputar Ke Arah Bawah Ya Disedjajarkan Dengan Garis Warna Kuning Ya Cukup Disedjajarkan Dan Lalu Pedangnya Dibuka Dari 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 Bawah Lalu Ditarik Ke Arah Depan Ya Kiri Kanannya Dan Ini Penyangganya Ini Yang Ini Kiri Kanannya Kita harus Tarik Ke Belakang Ya Kesitu Lalu Yang Ini Juga Nah Supaya Dia Bisa Maju Hingga Ke Depan Nah Dia Jadinya Seperti Kayak Panahan Ya Namanya Pun Berubah Menjadi Peacock Smasher Merak Penghancur Nah Ini Ujungnya Bisa Kita Ganti Beam Ada Dua Ya Bisa Yang Ini Yang Pendek Atau Kalau Misalnya Mau Yang Lebih Panjang Bisa Dipasang Di Tempat Itu Ya Ini Yang Lebih Panjang Oke Jadi Nah Ini Kita Untuk Tangannya Kita Pasang Di Situ Oke Lalu Kita Pasang Ke Lengan Crossbone Gundam Oke Sudah Jadi Kira Kira Begini Lihat Guys Efek Beam Gue Suka Banget Karena Kalau Terlihat Bukan Terlihat Terkena Sinar Oh Sebentar Tangan Satunya Gue Akan Pasang Ini Kepala Tengkorak Dan Tangannya Akan Gue Isi Dengan Yang Standar Dulu Yang Mengepal Terus Kemudian Perisai Lengannya Kita Copot In Karena Itu Masangnya Jadi Lebih Gampang Ke Kepala Tengkorak Tadi Nah Kepala Tengkorak Kita Kasih Konektor Ini Lihat Itu Di Kiri Dan Sebelah Kanan Ada Pack Yang Panjang Dimasukkan Ke Garis Lobang Yang Kiri Dan Kanan Oke Nah Ini Ada Join Berbentuk Kayak Huruf M Itu Kita Masukkan Ke Perisai Tangan Nah Kita Lepasin Aja Supaya Lebih Gampang Kita Pasang Langsung Ya Ini Agak Susah Kita Perlu Sedikit Tenaga Ekstra Untuk Nekannya Nah Lalu Ini Bolongan Ini Kita Masukkan Kembali Ke Batang Penyangga Perisainya Nah Seperti Itu Sehingga Akhirnya Kepala Tengkorak Terpasang Di Lengan Crossbone Gundam X0 Ya Ini Dia Posenya Jadi Smasher Peacock Lihat Itu Guys Beam Efeknya Gue Suka Banget Itu Kalau Kena Sinar Itu Seolah Dari Dalam Batang Peacock Smasher Itu Seolah Muncul Cahaya Tuh Iya Kan Seolah Dia Mengeluarkan Cahaya Padahal Itu Merupakan Pantulan Dari Lampu Di Studio Gue Oke Nah Ini Yang paling Epic Sekarang kita Akan Mencoba Memasangkan Apa ya Jazz Terlebih Terlebih dahulu Kita Copot Beberapa Part Seperti Core Fighter Dan Dadanya Dadanya Kita Ganti Dengan Yang Bentuknya Seperti Ini Ya Sama Persis Cara Memasangnya Yang mana Di dadanya Ini Sudah Ada Bilah Dari Clotch Dari Pakaian Oke Dan Ini Katanya Bisa Dicopot Nah Itu Bentuknya Ball Joint Ya Kita Pasang Lagi Jadi Kalau Copot Gak usah Khawatir Bisa Dipasang Lagi Oke Ini Kepala Tengkorak Ya Kita Pasangkan Terlebih Dahulu Di Bilah Clotch Nah Ini Kita Pasang Disini Caranya Yang Paling Gampang Adalah Kita Naikkan Dulu Tempat Nah Lalu Lihat Itu Ada Pack Di Kiri Dan Sebelah Kanannya Kita Masukkan Di Kepala Tengkorak Yang Disebelah Sini Nih Yang Bentuknya Seperti Huruf C Ini Kita Pasangkan Dan Kita Sejajarkan Dengan Pack Tadi Lalu Kita Tekan Sampai Lurus Nah Kalau sudah Terpasang Ini Bisa kita Turunkan Lagi Ya Hati-hati Dengan Sirip Clotch Oke Sudah 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 Turunkan Ya Nah Kira-kira Gini Kalau Dua-duanya Sudah Terpasang Untuk Sisi Kanan Dan Sebelah Kiri Dari Jazznya Crossbone Gundam Nah Ini Kita Angkat Dulu Terus Bilah Yang Di Depan Dan Belakangnya Kita Sedikit Buka Untuk Memasang Ke Pundaknya Crossbone Gundam Ini Kita Naikin Terus Nah Ini Ada Pack Ya Nih Pack Yang Berbentuk Seperti huruf C Ini Kita Masukkan Ke Sini Ke Lobang Ini Ya Kalau Sudah Terpasang Kita Rapatkan Bilahnya Dan Kita Dorong Kepala Tengkoraknya Kedalam Supaya Menjadi Pengunci Sehingga Clothnya Itu Tidak Terlepas Dari Pundak Untuk Sisi Satunya Juga Sama Tapi Gue Akan Coba Kasih Lihat Dari Sebelah Atas Lihat Packnya Dimasukkan Ke Armor Bahu Terus Didorong Kepala Tengkoraknya Kedalam Sehingga Terkunci Sama Seperti Sisi Sebelumnya Dan Inilah Dia Full Clothnya Lihat Warnanya Guys Cakep Banget Jadi Ada Bias Bias Biru Gitu Kalau Terkena Lampu Dan Ada Warna Ungunya Juga Sedikit Ya Kelihatan Crossbone Gundam Ini Seperti Kayak Orang Pake Jazz Hujan Tau kan Ya Jazz Hujan Yang Full Body Kayak Apa Orang Naik Motor Kalau Kehujanan Kan Suka Pake Yang Full Body Berikutnya Kita Coba Pasang Ini Kerah Bajunya Tinggal Dislot Aja Tinggal Disliding Kedalam Ya Nggak Sulit Ya Diteken Sampai Rapat Antara Badan Crossbone Gundam Dengan Kerah Baju Dari Crossbone Gundam Ini Dari Tampak Depan Dan Core Fighter Kita Pasang Kembali Ya Ini Lengkap Sudah Apa Namanya Full Cloth Ini Kalau Penampakan Dari Belakang Dengan Core Fighter Yang Sudah Terpasang Dan Ini Penampakan Dari Depan Ya Oke Kita Sesi Foto Dulu Ya Oke Sekarang Kita Akan Coba Proses Pengangkatan Cloth Ke Atas Hal Yang Pertama Adalah Merapatkan Sayap Dari Core Fighter Ternya Gak Tau Fungsinya Kenapa Ya Nah Kita Renggangkan Sisi Bilah Yang Di Belakang Badan Dan Di Depan Hati-hati Sama Ini Sirip Nih Gue Kasih Lihat Nih Sirip Ini Sama Yang Di Sini Jangan Sampai Ini Beradu Nanti Kalau Beradu Dikawatirkan Bisa Patah Ya Jadi Pas Ketika Di Angkat Siripnya Itu Harus Bertumpuk Aduh Copot Kan Ya Tinggal Dipasang Ya Jadi Ini Catatan Penting Juga Pas Ketika Sirip Itu Mau Bukan Sirip Apa Namanya Bilah Clots Yang Di Bagian Depan Itu Mau Di Angkat Perhatikan Bilah Kecil Yang Didada Itu Nah Ditaruh Di Belakang Sehingga Pas Ditarik Ke Atas Yang Bilah Dipundak Depan Tidak Menyebabkan Putus Dari Badan Nah Lihat Itu Sirip Ya Satu Taruh Di Bawah Satu Di Atas Dalam Hal Ini Sirip Yang Di Belakang Gue Taruh Di Bawah Tuh Kayak Gini Ini Gue Taruh Di Bawah Yang Depan Gue Taruh Di Atas Boleh Kebalik Juga Boleh Tidak Mesti Sama Persis Seperti Yang Gue Peragakan Sekarang Oke Kalau sudah Direntangkan Sekarang Semuanya Termasuk Armor Bahu Dan Tangan Itu Di Arahkan Kedepan Di Artikulasikan Kedepan Lalu Kalau Sudah Begini Kepala Tengkorak Kita Puter 45 Derajat Ke Bawah Jadi Menghadap Ke Bawah Lalu Sambil Menahan Armor Bahu Tangannya Kita Artikulasikan Pelahan Lahan Ke Bawah Sehingga Armor Bahunya Independent Seolah Berpisah Dari Bahunya Terus Kemudian Bilah Yang Di Atas Itu Kita Bisa Pisahkan Kita Renggangkan Dan Bisa Kita Artikulasikan Nanti Lebih Lebar Lagi Ya Nah Ini Gue 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 Akan Coba Merenggangkan Sayyaf Core Fighter Ya Kalau Di Petunjuk Ini Tidak Direnggangkan Tidak Direkomendasikan Untuk direnggangkan Jadi Tetap Dibiarkan Kuncup Nah Jadinya Seperti Ini Nah Ini Kalau Dua-duanya Sudah Terangkat Ya Nah Ini Kita Renggangkan Ke arah Kanan Supaya Lebih Lebar Terus Yang Sisi Sebelah Kiri Juga Kita Renggangkan Dan Yang Bawah Sepertinya Tidak Terlalu Bisa Jauh Ya Nah Kira-kira Seperti Ini Nah Ini Lihat Ini Ini Adalah Tempat Penyimpanan Senjatanya Jadi Semua Senjata Crossbone Gundam X0 Itu Bisa Ditaruh Di Bilah-bilah Cloth Yang Ada Di Sisi Kanan Dan Kiri Ya Nah Ini Ada Diagramnya Tapi Ini Kita Bebas Tidak Perlu Sama Persis Dengan Apa Yang Ada Di Gambar Hal Pertama Pack Semua Senjata Harus Kita Keluarkan Dan Gue Kasih Contoh Pertama Itu Adalah Pedang Zan Ber Bim Bim Zan Ber Terpasang Di Sayap Full Cloth Nah Itu Ada Lobang Kecil Kecil Itu Sudah Terserah Tuh Gue Langsung Kasih Lihat Aja Untuk Mempersingkat Waktu Lihat Nah Itu Pack Sudah Dimasukkan Ke Lobang Kecil Kecil Dari Sayap Tambahan Dari Full Cloth Ya Bahkan Peacock Sword Tempatnya Pun Juga Bisa Gue Rasa Tarok Disitu Karena Ada Konektor Khusus Yang Disitu Ada Pack Untuk Bisa Ditanjepin Disitu Atau Di Pinggul Crossbone Bagus Ya Kalau Dilihat Dari Belakang Ada Ungu Ada Abu Abu Mengkilat Nah Ternyata Tempat Penyimpanannya Pun Itu Bisa Kita Artikulasikan Bisa Kita Hadapkan Ke Arah Depan Ya Ke Belakang Ke Atas Dan Di Bahu Gue Tancapin Efek Beam Sabernya Biar Seolah Seperti Ada Peluru Yang Keluar Lihat Ini Shotgun Dan Pistol Disini Pistol Semuanya Ya Jadi Bisa Diartikulasikan Dan Ini Keren Banget Keren Ini Gak Ada Di Fulklot X1 Seri Sebelumnya Yang Keluaran Tahun 2020 Dan Peacock Smasher Juga Mantep Banget Efek Beam Terasa Seperti Ada Cahaya Keluar Dari Dari Apa Namanya Pedang Ya 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 Dan Terakhir Gua akan Kasih Lihat Kalau Seandainya Full Clotch Itu Dalam Keadaan Turun apakah senjatanya masih bisa terlihat dan ternyata masih terlihat cukup dinamis ya jadi tempat penyimpanan senjatanya masih bisa diartikulasikan secara baik dan jubah bagian depannya juga bisa dikembangkan jauh banget sehingga bisa dinamis pose dari crossbound gundam kayaknya segini saja ngulik toys mengulas crossbound gundam x0 sampai ketemu lagi di ngulik toys berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati